assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel pernah enggak kawan-kawan berpikir siapa yang menghidupkan dan mematikan lampu penerangan jalan umum setiap harinya siapa lagi kalau bukan kerjaan si foto sel Oke apa itu foto sel Bagaimana cara kerja sebuah foto sel dan bagaimana cara memasang sebuah foto sel baiklah mungkin kebanyakan dari kawan-kawan tidak asing lagi dengan yang namanya foto sel dan mungkin ada juga sebahagian dari kawan-kawan yang masih kurang paham dengan komponen listrik satu ini baiklah foto sel ialah sebuah komponen listrik yang berisi rangkaian elektronik yang pemeran utamanya dikontrol oleh sebuah sensor yang yang bernama LDR apa itu LDR LDR ialah sebuah komponen elektronik sejenis resistor yang nilai resistansinya akan berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya atau sebuah komponen elektronik yang bekerja sesuai perintah cahaya foto sel ini cara kerjanya sama persis seperti sebuah saklar yaitu untuk menghubungkan arus listrik dan memutuskan arus listrik ke pemakaian bedanya ialah sebuah saklar harus dioperasikan atau ditekan secara manual sedangkan foto sel ini bekerja sendiri secara otomatis sesuai perintah si LDR ini dan si LDR ini bekerja sesuai perintah si cahaya baiklah mari langsung saja saya peragakan cara memasang kabel sebuah foto sel di video ini saya akan mencontohkan cara memasang foto sel untuk mengontrol hidup dan matinya sebuah lampu penerangan jalan umum sebelumnya saya akan beritahu dulu fungsi warna kabel pada sebuah foto sel coba kawan-kawan perhatikan kabel berwarna putih ini fungsinya sebagai kabel untuk kita sambungkan netral input untuk rangkaian foto selnya selain warna putih ada juga yang berwarna hijau yang fungsinya sama juga yaitu sebagai kabel untuk kita sambungkan netral input untuk rangkaian foto selnya selanjutnya kabel yang berwarna hitam ini fungsinya sebagai kabel untuk kita sambungkan arus input dari sumber dan kabel yang berwarna merah ini fungsinya sebagai kabel untuk kita sambungkan arus output yang menuju ke lampu atau yang menuju ke pemakaian Oke cara pemasangannya pertama kabel netral dari sumber kita sambung dulu ke kabel foto sel yang berwarna putih selanjutnya kabel netral dari sumber langsung menuju ke lampu kedua kabel arus dari sumber kita sambung dulu ke kabel input foto sel yaitu yang berwarna hitam dan yang terakhir atau yang ketiga arus output dari foto sel yaitu kabel yang berwarna merah langsung menuju ke lampu cukup simpel bukan sekarang Mari kita tes foto selnya seolah-olah kondisi cuacanya tiba-tiba menjadi gelap dan otomatis lampunya langsung menyala Oke sekarang kita beri cahaya dulu atau kita senter foto selnya selang beberapa detik foto selnya pun bekerja dan mematikan lampu Oke selanjutnya kita matikan senternya lampunya pun menyala baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati